Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Dewan Juri Bapak Ibu Pembina PMR Selamat pagi, Salam PMR Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Serta kepada jumjungan kita Nabi Besar Nabi Muhammad SAW Tidak lupa kepada para sahabatnya Kepada para tabi-tabiatnya Serta kepada kita semua selaku umatnya Generasi yang cinta damai Saya Intan Parmadita Dewi Perwakilan dari PMR SMP Negeri 5 Darangdari Hidup dalam perdamaian itu sangatlah indah Tidak ada kebencian, tidak ada perusuhan Dan juga tidak ada kekerasan Semua saling menghormati dan menghargai Itulah yang ada dalam budaya Indonesia Disebut kerukunan antarumat beragama Kerukunan ini bisa terwujud jika Perbedaan yang dilihat sebagai anugrah Dan bukan menjadi sumber perpecahan Dan sejak dari dulu Indonesia merupakan Salah satu negara yang besar dari keberagaman Dan di dalam keberagaman itu ada perdamaian Lantas bagaimana kita bisa menciptakan suasana damai Jadikan warga negara Indonesia yang sesungguhnya Amalkan nilai-nilai Pancasila di dalam keseharian Dengan mengamalkan nilai Pancasila secara tidak langsung Seorang Muslim dianjurkan untuk berbuat baik Agar tercipta sebuah kondisi yang penuh dengan keramaian Kita dianjurkan untuk saling mengenal dan menghargai Agar tidak terjadi perselisihan Siapa yang tidak suka damai Semua orang di buka bumi ini Pasti suka dan cinta pada kedamaian Tidak ada seorang pun Membenci Kerasan Ketidakadilan Kebencian Dan ketidakdamaian Namun tidak sedikit ungkapan kecintaan itu Berhenti pada pernyataan-pernyataan yang normatif Ungkapan benar-benar berdampak dan berwujud Pada pembentuk iklim damai Di lingkungan sekitar Atau terdekat Generasi milenial bersikap dan mengukur cinta damai Mengingat generasi milenial aktif dalam dunia virtual di media sosial Sebagai buah dari kemajuan teknologi dalam berinteraksi terhadap sesama Apakah ini juga bagian dari bentuk dan ekspresi cinta damai itu? Kebencian berupa nyinyir dan ujatan Akhir-akhir ini begitu banyak beredar di media sosial Pengguna media sosial Oleh kalangan anak muda atau generasi milenial Topik-topik perbedaan Pandangan menjadi penyebab maraknya kebucaran kebencian beredar di media sosial Kenyataan tersebut Bila berdampak serius pada kemudian hari Mengingat Indonesia merupakan negara yang beragam Bagi suku, agama maupun ras Kita sebagai generasi muda, generasi pentenaga sebangsa Mari kita wujudkan generasi yang cinta damai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh